Hai semua, Assalamualaikum Siapa nih yang suka banget Bolu kukus gula merah Ini aku jamin anti gagal Merekah sempurna Rasanya enak, legit, manis, lembut Empuk, gak seret Ditenggorokan Satu resep hasilnya banyak, hanya menggunakan 2 butir telur aja Bisa banget untuk ide jualan Penasaran gimana cara aku buat dan bahan-bahannya Apa aja? Yuk simak videonya Hingga selesai Untuk langkah pertama Siapkan panci Masukkan gula aren sebanyak 250 gram Mau pake gula merah Atau gula jawa boleh ya teman-teman Gunakan warnanya yang pekat Agar hasilnya cantik Tambahkan 1 lembar daun pandan Garam 1,4 sendok teh Dan air sebanyak 250 ml Kita masak dulu hingga gulanya larut dan mendidih Diaduk-aduk ya Setelah semua gulanya larut dan mendidih Matikan api kompor Kemudian aduk-aduk bentar Untuk mengurangi uap panas Nah sirup gula merahnya udah jadi Kita sisihkan dan tunggu dingin dulu Sembari menunggu Kita siapin untuk bahan kering Disini sudah ada tepung terigu protein sedang Sebanyak 250 gram Setara kurang lebih 25 sendok makan Diayak dulu agar tepungnya Tidak bergerindil atau menggumpal Oke kalau udah semuanya Lanjut kita tambahkan soda kue Setengah sendok teh Baking powder setengah sendok teh Dan lanjut diayak ya Untuk baking powdernya Aku pakai yang double acting Nah kalau udah selesai Lanjut diaduk hingga rata Setelah rata sisihkan Nah ini untuk sirup gula merahnya Sudah dingin Sudah suhu ruang ya teman-teman Kita tunggu aja sekitar setengah jam Oke ini kita sisihkan juga Dan lanjut kita buat adonannya Siapkan wadah Masukkan 2 butir kuning telur Gula pasir 50 gram Kurang lebih 3 sendok makan penuh Vanili 1 bungkus Ukuran kecil Nah ini kita mixer dulu ya teman-teman Cukup kecepatan sedang aja Hingga adonannya ini mengembang Sekitar 2-3 menit Setelah kurang lebih 3 menit di mixer Nah adonannya akan mengembang Dan lebih pucat seperti ini Matikan dulu mixernya Lanjut kita tambahkan Bahan cair dan juga Bahan kering yang udah disiapkan tadi Kita tuang sirup gula merah Atau gula arennya ini Bertahap ya Sedikit demi sedikit dulu aja Sambil di mixer menggunakan Kecepatan paling rendah Asal rata aja ya teman-teman Nah seperti ini Lalu kita tambahkan tepungnya Sama sedikit demi sedikit dulu aja ya Sekitar 3-4 sendok makan Begitu seterusnya ya teman-teman Lakukan hingga bahan cair Dan juga bahan keringnya habis Kita tambahkan secara bergantian Oke teman-teman Ini semua bahan cair dan bahan keringnya Selesai ditambahkan Untuk videonya dipercepat aja ya Yang penting teman-teman Tambahkan secara bergantian Jadi asal rata gitu aja Oke udah cukup Untuk mixernya boleh disisikan Lanjut aduk menggunakan spatula Pastikan tidak ada bahan tepung Yang masih mengendap Ataupun menggumpal Jadi kita aduknya Sampai ke dasar wadah Seperti ini Nah kalau udah dipastikan rata Terakhir kita tambahkan Minyak goreng sebanyak 100 ml Kurang lebih 15 sendok makan Kita tuang semuanya Dan kembali diaduk rata ya Pastikan tidak ada bahan yang mengendap Agar hasilnya bagus dan gak bantet Nah ini adonannya sudah tercampur rata Konsistensinya tidak terlalu kental Dan juga gak terlalu cair Nah seperti ini Bagus banget Adonannya siap dituang ke dalam cetakan Untuk cetakannya Aku pakai ukuran diameter atas 7 Ini diameter bawahnya 4 Untuk paper cupnya Diameter atas 6 Diameter bawahnya juga 4 Aku pakai cetakan yang ada bolongannya ya Kalau mau pakai cetakan yang tanpa bolongan Juga bisa disesuaikan aja Lanjut kita tuang adonannya Untuk mempermudah ini Aku pindah ke dalam gelas ukur Kita isi hingga penuh ya teman-teman Agar nanti hasilnya merekas sempurna Oke kira-kira seperti ini Lakukan hingga selesai Udah siap untuk dikukus Panaskan panci pengukusnya Agar merekas sempurna Tips yang pertama Air di panci pengukusnya jangan terlalu banyak Sekitar 1-1,5 ruas jari aja Kemudian dikasih jarak Dan kita kukus menggunakan api paling besar Selama kurang lebih 15 menit Jika teman-teman menggunakan panci yang harus dilapis serbet Dilapis aja Agar airnya tidak menetes ke permukaan adonan Selama proses mengukus jangan dibuka-buka Oke itu aja tipsnya biar merekah Tuh proses merekahnya cakep banget ya teman-teman Oke ini sekitar 15 menit Sudah matang Tuh hasilnya cantik banget Ketika dibuka penutup pancinya anti menciut Dan ketika udah dingin pun Hasilnya tetap merekah seperti ini teman-teman Tuh cakep ya Dan hasilnya seperti ini Lanjut kita lepaskan dari cetakannya Tuh permukaan bawahnya sedikit basah Tapi gak masalah Hasilnya gak bantet sama sekali Tuh teksturnya terlihat lembut banget Oke kita lanjut kukus untuk adonan yang lain Lakukan hingga selesai Nah ini dia Bolu kukus mekar Rasa gula merahnya sudah jadi Hasilnya cantik banget Merekah Tuh anti menciut Anti bantet-bantet Ukurannya bebas Bisa dipilih yang sedang Ataupun yang besar ya teman-teman Tergantung jumlah Dari adonan yang kita tuang Oke satu resep ini aku dapat Sekitar 18 pieces Cakep banget ya Langsung aja yuk kita cobain Ini aku ambil satu Teman-teman bisa perhatikan tekstur dari bolunya Beneran empuk dan lembut banget Terlihat dari serat bolunya ya Nah ini kita lepaskan Paper cupnya Tuh bagian bawahnya gak bantet Gak basah Gak menciut juga Kita coba walah Masya Allah Ini beneran moist Lembut banget Tercium bau dari gula arennya Enak banget teman-teman Tuh Aku coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Masya Allah ini beneran Enak banget Legit manis Lembut Ompuk Gak sarat ditenggorokan Hasilnya itu bener-bener ringan Enak banget Recommended Cocok untuk ide jualan Aku yakin teman-teman Pasti suka sama rasanya Yang penting gunakan Kualitas bahan yang bagus Insya Allah hasilnya akan bagus Jadi Yang disalahin Jangan resepnya ya teman-teman Tapi perhatikan bahan yang kita gunakan Semakin bagus kualitas bahan Maka semakin bagus juga hasilnya Dan untuk pengemasan Bisa menggunakan plastik OPP Seperti ini Untuk ukurannya Kalau aku 9 x 10 cm Tuh Jadi lebih genis Rapi Cantik juga ya Kalau dikemas seperti ini Oke Selamat mencoba teman-teman Semoga berhasil Dan semoga suka sama rasanya Cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih yang udah nonton Semoga video aku bisa bermanfaat Insya Allah kita bertemu lagi Di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax